Intro Selamat pagi Mbak Misa, kerusuhan Mei 1998 menjadi sejarah kelam bagi bangsa Indonesia saat pelanggaran hak asasi manusia atau HAM secara besar-besaran terjadi. Indonesia saat ini sudah memasuki tahun ke-25 reformasi, namun keadilan bagi korban tidak kunjung terwujud. Pemirsa inilah editorial media Indonesia di seri ini Senin 22 Mei 2023 dengan tema seperempat abad mengais keadilan bersama saya Leonat Samosir. Para pemirsa Anda semua bisa ikut menyatakan pendapat Anda nanti melalui nomor telepon 021-583-9900. Dan pemirsa pagi ini telah hadir bersama saya anggota Dewan Redaksi Media Group, Abdul Kohar. Mas Kaur, selamat pagi. Selamat pagi. Sehat-sehat Mas? Sehat Alhamdulillah. Masih ingat peristiwa reformasi? Mudah-mudahan, mudah-mudahan selalu ingat. Karena jangan sekali kalian meninggalkan sejarah kata Bung Karno. Kita akan bahas mengenai bagaimana 25 tahun mengais keadilan itu. Tapi sebelumnya Mas Kaur dan Mimisa, dan kita akan bahas ini Mas Kaur dan Mimisa, inilah editorial media Indonesia untuk hari ini Senin 22 Mei 2023, seperempat abad mengais keadilan. Seperempat abad mengais keadilan. Kerusuhan Mei 1998 menjadi sejarah kelam bagi bangsa Indonesia saat pelanggaran hak asasi manusia atau HAM secara besar-besaran terjadi. Indonesia saat ini sudah memasuki tahun ke-25 reformasi, namun keadilan bagi korban tidak kunjung terwujud. Hilangnya nyawa dari mulai mahasiswa hingga rakyat biasa, tak jelas siapa yang bertanggung jawab. Total korban tewas dalam kerusuhan Mei 1998 disebutkan sekitar 1.188 orang dan setidaknya 85 wanita dilaporkan mengalami pelecehan seksual. Upaya mencari dalang penembakan pun masih gelap. Padahal selama rangkaian aksi reformasi 1998 ada darah mahasiswa dan masyarakat yang tumpah. Tapi pelakunya tak kunjung diadili. Tanggung jawab tewasnya 4 mahasiswa Universitas Trisakti juga hanya berujung pada putusan ponis kepada 12 polisi. Namun mereka mengaku tidak terlibat dan merasa dijadikan kambing hitam semata. Hingga kini setelah seperempat abad reformasi berjalan tak jelas dalangnya siapa. Tentu publik termasuk juga keluarga korban berharap pelaku pelanggaran HAM berat bisa dibawa ke pengadilan. Para pelaku seolah memiliki impunitas sehingga sangat sulit diseret ke meja hijau. Apalagi upaya untuk menyelesaikan pelanggaran HAM berat itu telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang pengadilan HAM. Negara termasuk pemerintah harusnya menjalankan Undang-Undang tersebut untuk menyelesaikan pelanggaran HAM sebelum maupun sesudah aturan itu berlaku. Apalagi Presiden Jokowi Dodo juga sempat menyinggung tentang pentingnya menyelesaikan pelanggaran HAM berat sesuai Undang-Undang. Penyelesaian HAM berat berdasarkan Undang-Undang tersebut bukan hanya bertujuan memberikan keadilan pada korban melainkan juga keadilan pada publik. Penyelesaian pelanggaran HAM berat di pengadilan penting untuk memperbaiki tata kelola negara. Tetapi upaya-upaya ideal tersebut nampaknya bakal sekadar harapan. Pemerintah mengambil upaya non-judisial dalam penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu. Dalihnya, pemerintah fokus pada korban pelanggaran HAM berat masa lalu termasuk kasus pelanggaran HAM 1998. Upaya di luar jalur pengadilan tersebut termaktub dalam instruksi Presiden atau Inpres nomor 2 tahun 2023 tentang pelaksanaan rekomendasi penyelesaian non-judisial pelanggaran hak asasi manusia atau PPHAM yang berat yang jumlanya 12 kasus termasuk peristiwa Mei 1998. Inpres tersebut isinya menugaskan 19 kementerian dan lembaga diberi dua tugas untuk melaksanakan rekomendasi PPHAM yaitu pertama, memulihkan hak korban atas peristiwa pelanggaran HAM yang berat secara adil dan bijaksana. Kedua, mencegah agar pelanggaran HAM yang berat tidak terjadi lagi. Serangkaian langkah lunak pemerintah terhadap kasus pelanggaran HAM tersebut jelas membuat kekecewaan keluarga korban makin dalam. Apalagi, pemerintah malah merekrut orang-orang yang diduga melanggar HAM berat ke dalam pemerintahan. Tuntutan para keluarga korban dan juga tentunya seluruh rakyat Indonesia adalah kasus-kasus pelanggaran HAM berat di masa lalu dipertanggungjawabkan atau diselesaikan secara yudisial. Bukan sekedar permintaan maaf, melainkan keadilan yang diinginkan. Pengadilan bisa mencegah terulangnya pelanggaran HAM oleh aparat keamanan maupun sipil di masa depan. Jaminan tidak terjadinya lagi pelanggaran HAM berat di masa depan sebagaimana tertulis di dalam kepres nomor 17 tahun 2022 hanya bisa dilakukan dengan cara mengadili pelanggar HAM berat di meja pengadilan untuk membuat jerah mereka. Jika hukum telah ditegakkan untuk para pemburu keadilan, baru pemerintah memikirkan upaya meminta maaf kepada korban pelanggaran HAM berat serta upaya-upaya non-judisial yang lain, itulah yang semestinya dilakukan sejak dulu. Di bagian berikut Anda bisa menyatakan pendapat Anda terkait dengan editorial media Indonesia pagi ini. Mereka bisa untuk saat ini tetaplah bersama kami. Terima kasih bisa Anda masih bersama kami di editorial media Indonesia dan sebelum kita lanjutkan berdiskusi, Mas Kohar, kita akan bertanya dulu saat ini kita sudah tersambung lewat saluran telepon dengan Direktur Eksekutif Amnesty International, Usman Hamid. Pak Usman Hamid, selamat pagi. Selamat pagi, selamat pagi. Pak Usman, kalau kita lihat tahun ini kita masuk ke 25 tahun sejak reformasi. Saya masih ingat tahun 98, waktu itu saya masih mahasiswa juga, Mas Usman, kita berharap betul bahwa ketika itu setelah ada desas-desus, ada pelanggaran ham berat yang terjadi, ada yang hilang, ada yang mati, ada yang diperkosa, bahwa sekian tahun kemudian kasus itu akan terbuka. Lalu orang-orang yang melakukannya harus dihukum. Sejauh ini kalau Anda lihat, apakah memang negara punya niatan serius untuk benar-benar memberikan keadilan bagi korban dari kasus kerusuhan 98 itu, atau memang ya karena situasi negara harus berusaha lebih keras lagi? Menurut Anda bagaimana, Mas Usman? Ya, bisa dua-duanya. Jadi kalau dilihat dari keseruhan, memang ada sikap-sikap dan kebijakan yang berbeda-beda antara pemerintahan Habibie, misalnya Gusdur, Megawati, SBY, hingga yang sekarang. Yang paling menonjol di dalam keseriusannya untuk menyelesaikan kasus pelanggaran ham berat adalah Presiden Gusdur. Pertama, ia langsung mendukung pengesahan undang-undang pengadilan hak asasi manusia yang jadi dasar untuk Presiden membentuk pengadilan ham ped-hok dalam rangka menyelesaikan pelanggaran ham berat masa lalu. Yang pertama, kasus Tanjung Priok saat itu. Yang kedua, kasus Timur-Timur. Bahkan untuk yang Timur-Timur, Panglima ABRI, Panglima TNI ketika itu dicopot dari jabatannya. Oh, berdampak ya? Ya, tetapi itu memang mendapatkan perlawanan dari sebagian kalangan militer, petinggi militer, dan juga anehnya dari partai-partai politik yang mungkin bisa dimengerti karena saat itu masih ada fraksi TNI Polri di DPR. Di era Ibu Megawati, tampaknya tidak banyak yang bisa diharapkan karena kenaikannya menggantikan Gusdur tidak lepas dari dukungan militer dan partai-partai politik yang berseberangan dengan Gusdur. Akibatnya, kompromi-kompromi itu mengesampingkan prioritas penyelesaian kasus pelanggaran ham berat. Dan itu berlangsung hingga era Pak SBY dan memburuk di era Pak Jokowi. Memburuk karena orang yang dulu di masa Presiden Gusdur misalnya dicopot dari jabatannya, justru diangkat sebagai menkopol hukam. Dan meskipun kemudian diganti, ia kemudian menjabat sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Presiden. Yang saya maksud adalah Jenderal Purnawirawan Wiranto. Ditambah lagi dengan mantan dan jenko pasus Prabowo yang secara jelas telah diberhentikan oleh Mabes TNI melalui Dewan Kehormatan Perwira ketika itu justru diangkat menjadi, misalnya, Menteri Pertahanan. Dan ada sejumlah lain kasus di mana orang-orang yang pernah terimplikasi di dalam pelanggaran ham berat masa lalu seperti pembunuhan T.I.J.L.U.Y. gitu ya. Atau dalam kasus Tanjung Priuk, mantan Pangdam Jaya ketika itu Mayor Jenderal Trisi Prisno hingga sekarang duduk di dalam badan pembinaan ideologi Pancasila. Jadi kompromi-kompromi politik seperti inilah yang menjadi sebab kenapa kasus-kasus seperti ini akhirnya tidak terlihat serius diselesaikan. Mas Usman, pemerintah tahun 2023 mengeluarkan INPRES, Instruksi Presiden, tentang pelaksanaan rekomendasi penyelesaian non-judisial pelanggaran hak asasi manusia berat. Ada 12 kasus termasuk peristiwa MES 98. Kalau Anda lihat itu bukan langkah maju, Mas Usman? Saya ditelepon oleh Pak Mahfud, Pak Mengkupul Hukam untuk bergabung dengan tim penyelesaian non-judisial untuk pelanggaran hak asasi manusia berat. Tetapi setelah saya membaca draft kepresnya, saya tidak melihat adanya niat untuk menegakkan keadilan. Yang terlihat hanyalah sebatas memberikan bantuan sosial. Dan itu yang sekarang dilanjutkan dengan dua instruksi Presiden berkaitan dengan penyelesaian non-judisial. Jadi sedari awal sudah membatasi diri untuk menghindari penyelesaian judisial. Padahal kita, para petinggi bangsa ini sering berpidato tentang negara hukum, tentang reksat yang sebenarnya diambil dari komitmen para pendiri bangsa. Tapi dalam praktiknya, itu omong kosong. Tidak ada keberanian politik untuk menyelesaikan dan mewujudkan negara hukum. Mas Usman, ini pertanyaan terakhir, Mas. Kalau begitu, apakah memang keadilan, khususnya bagi korban kerusuhan Mei 98 itu memang hanya retorika, hanya Fata Morgana, hanya utopia, atau memang benar-benar masih ada dan bisa diberikan negara ini? Entah kapan, Mas Usman? Masih ada, Mas Leo. Saya kira kalau negara ini serius, mau membangun negara yang berideologikan Pancasila, berketuhanan Maha Esa, pemanusiaan yang adil dan beradab, mau perkuat persatuan Indonesia, dan membagikan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, maka perkara seperti kerusuhan Mei ini harus dipecahkan. Kerusuhan Mei itu adalah tragedi yang mencerminkan disparitas sosial ekonomi, ketimpangan sosial ekonomi, yang dipelihara oleh pemerintahan Orde Baru. Tetapi dampaknya bukan hanya terhadap misalnya kelompok-kelompok orang miskin yang banyak terjebak di dalam pusat perbelanjaan yang dibakar, tetapi juga kelompok perempuan Tionghoa yang mendapatkan kekerasan seksual dan perkosaan saat ini. Ini tragedi yang harus saya kira dipahami sebagai tragedi yang bukan hanya karena ketimpangan sosial ekonomi, tapi juga karena diskriminasi politik di masa Orde Baru, di mana warga Tionghoa tidak diperbolehkan merayakan Imlek, melaksanakan keyakinan di confusion atau konfuju mereka, atau misalnya menampilkan barongkai. Baik, Mas Usman. Seluruhnya ini harus dipecahkan, diselesaikan. Saya kira kalau kita memilih pemimpin yang tepat, memilih partai-partai pemimpin yang tepat. Baik, terima kasih Mas Usman Hamid, Direktur Eksekutif Amnesty International untuk pencerahan yang Anda berikan bagi kami. Selamat pagi. Mas Kohar, kalau melihat apa yang terjadi, memang jelas sekali, gak pelang dijelaskan oleh Mas Usman Hamid, tapi kita harus jeda dahulu, dan kita akan lanjutkan selesai Headline News pukul 7 waktu Indonesia Barat. Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi media Indonesia di Android atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR Code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda, daftarkan data diri, serta pilih paket perlanganan e-paper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper Media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811-1201-2018 atau kunjungi media sosial at Media Indonesia. Media Indonesia, referensi bangsa. Terima kasih, Pak Bion, Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Dan sebelum kita lanjutkan diskusi, Mas Kohar, kita juga mau mendengarkan kembali kali ini pendapat dari Pemirsa Metro TV. Saat ini kita sudah terhubung dengan Pemirsa Metro TV di Mataram, Nusa Tenggara Barat. Ada Pak Bion. Pak Bion, selamat pagi. Halo, selamat pagi, Metro. Selamat pagi, Pak Bion. Bang Kohar. Ya, silakan. Silakan, Pak. Pendapatan Anda, Pak. Singkat saja, Pak. Terima kasih, Bang Leo dan Bang Kohar. Jadi, ini sejarah gelap 98 di mana kita kibarkan reformasi dalam kontes rezim kedipaturan Suharto membabibuda pada saat itu. Dan 25 tahun ini menjadi peran yang strategis untuk kita meneliti kembali tentang penjarah 98 kasus bangunir. Nah, pada saat itu penembakan di jembatan Semanggi, Bang Leo, saya ada di Jakarta. Saya di Jakarta waktu itu. Dan saya sudah bilang talam sama kawan-kawan memperingati. Nah, pada saat itu memang kita pada saat itu sedih dan sakit di mana ya mohon maaf saja TNI Polri membabibuda pada saat itu sehingga kita berlarian, Bang Leo. Nah, persoalannya adalah EPRES maupun IPRES yang dikeluarkan oleh Presiden Jokowi ini tidak menarik untuk kita diskusikan. Karena itu penyelesaian secara non-judisial. Jadi, saya sangat tidak seberdapat dengan cara-cara penyelesaian non-judisial. Itu pertama. Lalu kedua, saya sepakat dengan kawan-kawan di HAM penegakan low enforcement tentang orang-orang yang sudah berdosa di Republik ini sudah menghabisi nyawa, memperkosa kawan-kawan kita dan lain sebagainya untuk segera diadili secara hukum tegaskan hukum sesuai dengan kekentuan dan undang-undang. Itu dua. Lalu yang ketiga, Presiden Jokowi jagal di dalam pendagakan hukum terhadap pelaksanaan HAMRA. Saya tetap mengatakan bahwa Jokowi jagal di sini. Nah, sehingga saya minta peran Bomega. Oke lah, kemarin mereka terkotasi dengan persoalan peransu Sesi Presiden Pajaman Puan Mosdor tapi sekarang Ibu sebagai pemimpin demokrasi untuk segera mengibatkan pendekatan hukum kepada Jokowi. Nah, oleh keempat, Bang Lil Bang Kohar inilah yang saya sedihkan sampai sekarang. Kok nggak punya malu? Baik. Seorang yang sudah terlibat membuat buddha menghakimi rakyat yang tidak berdosa, terima kasih Pak Bion di Mataram, Indonesia Tenggara Barat untuk pendapatan Anda. Selamat pagi. Di belakang Pak Bion ada Pak Edward di Bengkulu. Pak Edward, selamat pagi. Selamat pagi, Bung Leonat. Selamat pagi, Bung Kohar. Selamat pagi, Pak Edward. Kalau kita menulis sejarah 1998 menurunkan tonggak baru bagi kemajuan bangsa Indonesia di mana sebelumnya kita mengalami rezim yang tirani mahasiswa memperjuangkan untuk memperjuangkan berditegakannya hukum dan demokrasi dengan korban-korban yang banyak. Setelah 25 tahun, beberapa dekade pemerintahan termasuk SBI dan sebagainya hal ini nggak bisa diselesaikan. Jokowi mengambil kebijaksanaan. Sekarang ada kan istilah restoratif jatis. Lah ya diselesaikan. Sekarang saya mau tanya, diselesaikan dengan hukum apa manfaatnya dengan bangsa Indonesia? Kita pakai istilah pegadaian aja lah. Menyelesaikan masalah tanpa masalah. Kalau diselesaikan dengan masalah baru, Indonesia ini masih banyak yang harus dipikirkan untuk meningkatkan kualitas Indonesia dari negara berkembang ke negeri maju. Nggak perlu mikirkan yang itu. Saya berpikir, udah, itu korban mungkin sudah takdirnya, sudah benar pemerintah memberikan tanggungan-tanggungan, bantuan-bantuan kepada korban. Terhadap yang lalu-lalu, ya siapa yang mau diadili? Wiranto, Prabowo, atau dan yang lainnya. Ini yang kita selesakan. Selesaikan masalah tanpa masalah. Kita menatap ke depan, bukan menatap ke belakang. Oke, ini jadikan catatan kelam bagi bangsa Indonesia. Bahwa ada tindak-tindakan. Ini kan cuma karena 1998 itu karena sentimen etnis. Kepada Cina, saya sesalkan Yusuf Kala yang kemarin ngomong-ngomong tentang ekspres ini. Ini akan memancing keributan Yusuf Kala sebagai seorang negarawan berbicara. Baik, Pak Edward. Terima kasih untuk pendapat Anda dari Bengkulu. Selamat pagi. Di belakang Pak Edward ada Ibu Ipung di Bali. Ibu Ipung, selamat pagi. Pagi, Bang Rio. Pagi, Bang Kohar. Pagi. 25 tahun ya, Bang, ya. 25 tahun kita mengatakan menuju reformasi. Saya anggap reformasi apa yang kita tunggu, yang kita jalanin. Sedih, Bang. Kalau saya setiap tahun tuh ada di keluarga korban merayakan. Tapi kita bungkam. Saya sedihnya lagi. Mohon maaf, Bapak Presiden Joko Widodo. Orang-orang yang kita tengah terlibat di sini, kok semuanya masuk di dalam lingkaran pemerintah? Mereka ada di KSP semua, mereka ada di istana semua. Kayaknya Bapak Joko Widodo ini salah kaprah. Mengatakan mau mendukung rakyat, mau empati kepada rakyat. Tapi tidak. Sepertinya nyawa rakyat Indonesia itu nggak ada harganya. Apalagi ada kepres, non-judisial penulisannya. Emang nyawa bisa dibayar dengan sembako, Bang? Emang nyawa bisa dibayar dengan beras? Kan nggak bisa. Katanya kita equality before the law. Negara ini negara hukum. Tapi nyatanya apa, tetap aja tumpul patah, sajang ke bawah. Ini benar-benar memprihatinkan. Kita nggak usah lagi ngomong reformasi. Anggaplah negara ini negara tirani selamanya, Bang. Terima kasih. Baik. Terima kasih Ibu Ipung di Bali untuk pendapat Ibu. Selamat pagi. Ya. Yang mendasar ini pertanyaannya, Mas Goat, tadi juga ke pendapat dari Mas Usman Hamid ya, dari Universitas International. Apakah memang penyelesaian kasus Mei 98 ini cukup, kalau tadi mengambil pendapat Pak Edward, untuk penyelesaian non-judisial atau memang kasus hukumnya ini tetap harus diselesaikan? Begini, ada-ada sebuah pernyataan dari seorang sastrawan ya, Milan Kundera, sastrawan Ceko, yang sangat terkenal itu ya, bahwa perjuangan sebuah bangsa yang paling besar itu adalah perjuangan melawan lupa. Kenapa? Kenapa? Yang ditakutkan dari kematian, itu bukan hilangnya masa depan. Seperti tadi Pak Edward mengatakan, kita akan menuju masa depan. Bukan. Kematian itu takut karena kita takutkan kematian karena hilangnya masa lalu malahan. Hilangnya masa lalu? Hilangnya masa lalu. Itu-itu kata kita ambilkan Kundera. Kenapa? Karena lupa, lupa itu sebetulnya kematian dalam kehidupan. Jadi kalau kita mencoba untuk melupakan peristiwa kelam, peristiwa tragedi yang belum sepenuhnya atau bahkan baru awal kita buka, lalu kemudian kita tutup lagi untuk kemudian kita lupakan, kita tidak akan pernah belajar dari sejarah. Itu yang disebut oleh Bung Karno. Jas merah itu. Jangan sekali-kali meninggalkan sejarah. Melupakan sejarah. Melupakan sejarah. Itu Bung Karno yang ngomong ya? Bung Karno yang ngomong. Kalau kita ingin bahwa negara ini menatap ke depan tanpa ada lagi dendam, tanpa ada lagi persoalan-persoalan yang mengganjal, ya harus diselesaikan. Baik itu secara keadilan, prinsip-prinsip keadilan bagi korban, maupun hal-hal yang terkait tadi dengan katakanlah santunan. Tetapi santunan itu kan hanya sebagian kecil. Ini kan kita mengingatkan kepada generasi yang akan datang bahwa ini tidak boleh terulang lagi peristiwa semacam ini. Tragedi semacam ini, kemanusiaan yang sangat getir ini tidak boleh terulang lagi. Menarik Mas Kohar karena Mas Kohar mengatakan kita mengingatkan kepada generasi yang akan datang. Pertanyaannya adalah begini, ini kan kejadian tahun 98, 25 tahun yang lalu. Ya, persis. Dan banyak orang yang saya yakin pemirsa juga sebagian ada yang belum lahir pada saat itu. Atau kalaupun sudah lahir masih sangat kecil, tidak ingat. Bagaimana kita bisa membuat masyarakat semua paham, tahu bagaimana peristiwa itu terjadi, siapa yang harus bertanggung jawab, karena kemudian seperti kata beberapa pemirsa, orang-orang ini juga sekarang kembali masuk dalam kekuasaan juga. Bagaimana? Ya, inilah perjuangan tadi yang dikatakan. Melawan lupa itu kan sangat susah. Merawat ingatan itu juga susah sama kan. Melawan lupa sambil merawat ingatan. Dan memberitahu juga mungkin untuk generasi muda yang belum tahu kan. Merawat ingatan itu salah satu bentuknya adalah melalui pendidikan. Sejarah. Karena itu di sejumlah negara, dimanapun negara, pelajaran sejarah tidak akan pernah ditinggal. Kenapa? Karena pelajaran sejarah itu sangat penting bagi kita untuk melihat masa depan dengan apa yang ada di masa lampau. Kita menoleh ke masa lampau bukan untuk terus-menerus terbelenggu masa lampau, tidak. Tetapi untuk pelajaran, mengambil pelajaran, bahwa ada masa lampau yang getir yang tidak boleh terulang, sama sekali tidak boleh terulang. Nah, bagaimana kita tahu bahwa persoalan itu adalah tragedi, itu adalah getir, bahwa kita pernah memaafkan kegetiran masa lampau. Kalau kita tidak mau mempelajari itu, kalau kita tidak pernah disodori fakta yang sebenarnya seperti apa. Ada kejadian, ada pemerkosaan, ada pembunuhan, ada penghilangan nyawa aktivis yang sampai sekarang tadi dikatakan tidak ada kuburnya dan seterusnya. tetapi apa yang kemudian, ah ini jangan-jangan hanya dongeng. Generasi selanjutnya akan menganggap seperti itu. Sementara pelaku-pelaku sejarah kan satu demi satu akan mengalami kematian. Dan juga mungkin begini ya Mas Kohar ya, kita yang tidak terkait langsung, bukan teman kita, bukan saudara kita, bukan anak kita, bukan kakak kita, bukan adik kita, mungkin akan bisa dengan mudah berjarak. Seperti tadi dikatakan pemirsa, sudah lah, lupakan saja itu. Mungkin sudah takdirnya untuk menemui ajalah dengan cara seperti itu. Itu kan mudah sekali. Bagaimana Mas? Tidak segampang itu dan itu melukai, melukai hati korban. Melukai. Kita tidak mungkin misalnya mengatakan dengan enaknya kita mengatakan bahwa sudah lah, itu mungkin takdirnya munir, aktivis HAM yang kemudian diracun. kita tidak bisa dengan gampangnya mengatakan seperti itu, sementara negara itu belum pernah menunjukkan keseriusan untuk mengungkap apa yang sebenarnya terjadi. Kita bisa bilang begitu karena kita tidak dekat atau kita bukan keluarga. Bukan kita yang mengalami. Karena keadilan itu harus hadir di mana-mana. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Di mana letak keadilan kalau seperti itu kemudian gampang sekali kita lupakan. Nah ini prinsip utama. Pancasila terus-menerus dipidatokan. Keadilan terus-menerus juga diomongkan. Bahkan negara hukum katanya Rekstat tadi yang kata Mas Usman Hamid berkali-kali diteriakkan dengan sangat lantang. Tetapi faktanya hukum itu masih tunduk pada politik. Hukum masih takluk. Hukum masih berada dalam ketiak politik. Kekuasaan. Hukum masih ada masih menjadi alat kekuasaan. Nah ini kan berbahaya sekali. Apabila terus menerus terjadi seperti ini kita akan maju bukan kemajuan yang kita dapatkan. Ada istilahnya regresi. Kemunduran malah. Walaupun perlahan-lahan tapi mundur terus. Perlahan-lahan tapi mundur terus. Problem kita ini bukan hanya persoalan bagaimana kita persoalan ekonomi. Tapi juga ada yang namanya keadilan loh. Mas Kohar pertanyaannya begini. Ketika kita sama-sama apapun posisi kita semua begitu ya. kan sama-sama kita masih tetap menyatakan bahwa Indonesia negara hukum. Bahasa Belandanya reksstat. Tapi pertanyaannya ketika kemudian sebagian dari kita sebagian besar jangan-jangan sudah mulai melupakan apa yang terjadi di Mei 98. Dengan bungkus sudah maafkan lah. Rekonsiliasi lah. Kita sudah memberikan penyelesaian non-judisial. Maka kemudian ketika ada orang yang masih menyuarakan bagaimana keadilan bagi para korban itu kan akhirnya dengan mudah dikatakan ini ada muatan politis. Ini ada motif yang lain. Bagaimana itu Mas Kohar? Ada istilah lagi forgiven but not forgotten. Dimaafkan tetapi tidak dilupakan. Karena tadi itu melupakan itu artinya kematian di dalam hidup. hadirnya kematian dalam hidup itu salah satu bentuknya lupa karena itu kita memaafkan para korban memaafkan tetapi kita tidak akan pernah melupakan itu. Supaya kita tidak melupakan itu bagaimana? Hadirkan itu dalam bentuk keadilan. Mereka yang salah nyatakan salah yang terjadi sekarang beberapa orang yang terindikasi terindikasi ya terindikasi terlibat atau setidak pernah dipanggil atau bahkan sudah ada yang pernah diponis malah menjadi bagian dari pemerintahan. Ada yang menjadi staff, ada yang menjadi staff ahli dan seterusnya. Hal-hal semacam ini kan melukai betul-betul melukai menggarami luka yang masih menganga yang belum pernah sembuh yang belum betul-betul disembuhkan lalu digarami ini sangat pedih sangat perinas hal-hal semacam ini apa namanya kalau bukan kemunduran? Apakah ini langkah dari para negarawan? Kalau kita semua menutup mata pada persoalan-persoalan keadilan semacam ini maka ya tentu saja bahwa kita memang betul-betul mengalami defisit negarawan. Jadi pertanyaan keadilan itu bukan sesuatu yang bermotif politis bukan begitu? Bukan. Keadilan itu jadi gini kenapa kita selalu mengait-ngaitkan itu dengan politik? Karena tadi yang saya katakan karena politik masih determinan terhadap hukum politik masih mengatur hukum Oke pertanyaan yang paling menggelitik adalah kalau kita membiarkan apa yang terjadi ini kita lupakan apa jaminannya kejadian serupa tidak akan terjadi lagi kita akan bahas di bagian berikut Mas Kawa dan Masa tetap bersama kami Editorial Medi Indonesia segera kembali Terima kasih kita maafkan apa yang terjadi sebelumnya kan ada apartheid politik pemisahan antara kulit putih dan kulit hitam lalu itu yang dipakai sebagian orang di Indonesia mengatakan sudah kita lupakan kita maafkan apa yang terjadi di Mei 98 supaya kita bisa move on bisa maju ke depan apakah itu berarti untuk kesatuan bangsa kita bisa lupakan pelanggaran ham berat yang terjadi di Mei 98 atau memang kita harus selesaikan masalah hukumnya supaya kemudian ini adalah pembelajaran memastikan bahwa di kemudian hari tidak bisa lagi terjadi seperti itu prinsip dari negara kita adalah negara berdasarkan hukum negara yang tunduk pada hukum masih ya masih itu prinsip besar bangsa kita karena itu hukum harus tegak meskipun katakanlah begini ujung-ujungnya ketika mereka di maafkan tetapi bahwa fonis hukum fonis bersalah terhadap mereka yang memang bersalah dan mendapatkan hukuman yang setimpal itu harus tetap dilakukan meskipun sudah 25 tahun ini katakanlah seperti 25 tahun orang-orangnya kan masih bisa ditelusuri masih ada jejaknya masih terlihat masih kelihatan kalau kemudian kita hukum lalu kemudian atas pertimbangan pertimbangan tertentu lalu kita maafkan disitu ya terserah ini kesepakatan bersama bangsa tetapi jangan belum apa-apa jangan belum keadilan didapat oleh korban jangan sampai ketika kasus ini belum dibuka seterang-benderangnya lalu kemudian kita tiba-tiba bicara tentang maafkan bicara move on bicara tentang masa depan masa depan tidak akan pernah kita raih kalau kita gagal menyelesaikan perkara-perkara masa lalu tadi yang seperti di saya citir dari kundera tadi bahwa kematian kematian yang hadir hari ini itu akan sangat menakutkan bagi peristiwa masa lampau bukan soal masa depan artinya masa lampau tidak bisa kita selesaikan secara terang-benderang masa depan tidak akan pernah kita bisa raih dengan terang-benderang juga kalaupun kita bisa merebut masa depan maka akan ada selalu roda berputar sejarah kita akan melihat kembali masa lampau ada beban sejarah yang belum pernah kita selesaikan dan itu berbahaya bagi generasi kita tidak ingin mewariskan segala sesuatu dalam gelap kita tidak ingin mewariskan generasi kita yang akan datang ini memikul beban yang sangat berat karena ketidakmampuan ketidakmampuan generasi saat ini ketidakmampuan para pemimpin saat ini para stakeholder saat ini untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang mestinya menjadi tanggungan mereka mas Kohar meskipun tahun ini 25 tahun peringatan kejadian Mei 98 tapi kan kita juga ada di masa politik tahun politik menjelang pemilu ketika kita berusaha menghadirkan terus ingatan atau bahkan memberitahu untuk orang-orang untuk adik-adik kita yang pada waktu 98 itu belum lahir tapi kan itu bisa jadi kemudian dituduh ini ada motif politik kembali lagi saya kepada itu mas bagaimana memastikan bahwa apa yang dilakukan ini menghadirkan ingatan melawan lupa itu adalah memang yang kita lakukan murni tujuannya untuk membuat bangsa ini menjadi dewasa satu yang harus kita ingat adalah hidup kita ini tidak bisa kita lepaskan juga dari politik motif politik itu boleh selama motif politik itu untuk menuju keadilan oke keadilan itu kan bisa tegak juga atas ikhtiar-ikhtiar politik nah justru karena tahun politik ini kita jadikan momentum bagi kita untuk merekonstruksi kembali keadilan apa yang masih tercecer sampai hari ini persoalan apa yang masih tercecer hari ini persoalan hambrat tragedi 98 hilangnya aktivis dan persoalan kekerasan yang terjadi pada tahun-tahun itu misalnya itu hal-hal semacam ini harus kita tagih harus kita lihat bagaimana visi ke depan para apakah itu calon anggota legislatif calon pemimpin kita ya calon pemimpin lah calon pemimpin justru disitu diuji apakah mereka punya konsep bagaimana menyelesaikan tadi tanggungan-tanggungan pekerjaan-pekerjaan rumah yang semakin kesini bukannya semakin terang-benderang tetapi justru semakin gelap itu tadi ya dikatakan karena ada kemunduran ada regresi tadi itu maka justru pada titik itu tidak masalah jangan takut untuk disebut bahwa kita punya motif politik karena memang sah motif politik itu sah selama motif politik itu dipakai untuk mewujudkan keadilan untuk mewujudkan hal-hal yang memang belum terang selama ini hal-hal yang memang ditutup-tutupi selama ini dimaafkan tetapi sebetulnya belum pernah diungkap secara jelas apa yang harus dimaafkan itu kita harap keadilan ini memang benar-benar masih ada di negeri ini khususnya bagi para korban Mei 98 dan kita semua ya sebagai bangsa Indonesia yang pernah juga menjadi korban kerusuhan Mei 98 Mas Abdul Kolar terima kasih sudah hadir tempat ini selamat pagi Mas selamat pagi terima kasih Pemirsa pengadilan bisa mencegah terulangnya pelanggaran hak asasi manusia oleh aparat keamanan ataupun sipil di masa depan jaminan tidak terjadinya lagi pelanggaran ham berat di masa depan sebagaimana tertulis dalam kepres nomor 17 tahun 2022 hanya bisa dilakukan dengan cara mengadili pelanggar ham berat di meja pengadilan untuk membuat mereka jerak jika hukum telah ditegakkan untuk para pemburu keadilan baru pemerintah memikirkan upaya meminta maaf kepada korban pelanggaran ham berat dan upaya-upaya non-judisial yang lain itulah yang semestinya dilakukan sejak dulu saya Lona Samosi berterima kasih Anda sudah menyimak editorial media Indonesia untuk pagi ini terus jaga kesehatan Anda selamat pagi sampai jumpa selamat pagi ini selamat pagi ini selamat pagi ini selamat pagi ini